Pada triwulan 1, pertumbuhan ekonomi mendekati prediksi Bank Indonesia sebesar 5,32 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Beni Siswanto, dalam bincang media menyebutkan perbaikan ekonomi di jatim sudah mulai menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari pertanda di awal semester ke-2 2016 terjadi kenaikan investasi yang masuk ke Jawa Timur serta peningkatan ekspor. Meski belum memberikan besaran angka secara spesifik, namun kenaikan investasi yang masuk ke Jawa Timur pada semester ke-2 2016 meningkat apabila dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sesuai dengan survei Bank Indonesia, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup kuat. Hal ini tercermin dari daya beli yang terjaga, penjualan ecaran yang meningkat, dan kepercayaan konsumen yang cukup baik. Hasil rilis Badan Pusat Statistik 8 Kabupaten Kota di Jawa Timur juga mengalami deflasi. Keteluan satu, pertumbuhan ekonomi itu ternyata sesuai mendekati prediksi dari Bank Indonesia yang sebesar 5,32. Jadi, hampir mendorong. Beberapa faktor yang mendorong, tentu saja di sekitar konsumsi, dan di luar tugaan kita, investasi cukup membaik. Kemudian ekspor, dan memberikan sumberan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beni menambahkan, selain dari sisi investasi, beberapa sektor juga menunjukkan tren perkembangan yang positif, seperti sektor industri, sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Selain itu, sektor konstruksi juga mulai menggeliat di triwulan ke-2 2016, karena ditunjang dengan government spending atau penyerapan anggaran belanja pemerintah yang mulai aktif dibelanjakan sejak triwulan ke-2 2016. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.